Halo bosku masih bersama TRT Project Surabaya ya video yang kalian request kemarin ya atau mungkin video yang ditunggu-tunggu temen-temen yang penasaran dengan karbu ini ya pe jumbo pe 34 ada yang merek lain tapi ini yang beda ya brand kain tapi kain kainan ya kawai alias kawi pe jumbo skep 3e Venturi 34 dengan skep 36 ya langsung to the point aja ya enggak perlu video unboxing-an langsung kita bongkar saja sepekar punya ya untuk spek di buku kemarin saya baca terus lihat review dari temen untuk diameter skepnya 36 untuk kualitas skep kurang lebih seperti ini ya kalau bagian dalam kuning bisa dipastikan ini kualitasnya lumayan bagus untuk bagian kromenya juga tergorong masih lumayan lah enggak enggak bagus-bagus amat enggak jelek-jelek amat ya 6 untuk per kekerasan per hampir mirip dengan pe tutupnya bulat skepnya bulat modelnya bodinya Venturi dalamnya ini 34 Venturi yang belakang ya 34 ada yang 32 sebenarnya tapi kemarin yang kita dapat atau yang saya ambil yang cuma 34 aja ambil 32 nanti nanggung bodinya besar ya masa pakai Venturi 32 untuk tampilan tampak bagian kanan ya bener-bener mirip pe tapi mangkoknya pwk ya untuk bagian depan flow bagian depan sudah lumayan tinggal pasang velocity di finishing sedikit bagus tapi tanpa pasang velocity sudah bagus kok finishing bagian dalam mengkilap seperti itu ya ciri khas karbukawe ya finishingnya memang gila banget ya cocok untuk teman-teman biasanya yang pakai karbu pwk seperti itu karbuka nah biasanya kan ngeletek ya bagian skip kalau ini jaminan enggak ya soalnya untuk terapatan kalau skep bulat itu jarang ya ada penyakit skep nerotok ini rapet terus ketambahan per skepnya juga keras untuk jarum yang dipakai ini tiba apa ya ini kemarin aku juga belum melihat kecil lebih jarumnya jarum sekepnya hampir mirip pe tapi lebih panjang dibilang kayak ke jarum persamaan dengan tigre tapi ini lebih kurus ya lebih lancip untuk bagian jarum Oke untuk yang selanjutnya langsung ke bagian dalam karbu aja mari kita bongkar untuk bagian dalam lagu sorry bos karbu baru keras waduh juga no sisi kajibu mata pengetuk-pengetuk wah pengen karena benar-benar belum dibuka sama sekali ya masih keras semua tobat-tot enaknya kalau tampungan karboni gede mirip kayak PWK yaitu ya kalau RPM gas panjang RPM ditahan di posisi mentok lama itu enggak enggak takut baliknya bandeng ya atau kekurangan bensin untuk supply di mangkok karbon karena kalau mangkok model PWK seperti ini lebih cocok untuk motor-motor yang CC besar ya atau motor-motor tipe kompetisi harian juga bisa tinggal penyetingan di bagian pelampung saja ya karena tampungan bensinnya kalau besar pasti lebih maksimal terus karakternya ya kalau menurut saya ini ya mirip PWK nggak PE lagi karbonnya PWK cuman bagian atasnya ini PE ya Oh persis PWK ini kemarin aku udah lihat sebenarnya di review salah satu teman untuk bagian pelampung sama persis dengan PWK nggak ada bedanya untuk bagian pilot jet ini ternyata yang beda ya untuk di bagian pilot jet ini dia eh pilot jet pilot jet aja ya di main jet untuk bagian pilot jet bersamaan dengan PE PWK tigre GL Mega Pro ya kita buka aja dulu untuk bagian pilot jet tapi ini yang beda kayaknya di bagian main jet sama nozzle-nya ini ada agak kelihatan nah ya tinggi banget kalau PWK kan pendek sini untuk bodi yang ini persis PE berarti untuk bagian dalam dia nyiplaknya pe cuman yang beda berarti cuman ini bagian main jetnya ya nozzle-nya modelnya kayak PE kalau pilot jet sama dengan Tiger PE PWK kalau sama PJ beda ya nggak ada nomornya kebagian pilot jet polos ya memang karbukawi ya ukurannya masih kecil ini kurang lebih sekitar 40-45 lubangnya lojennya kelihatannya di kamera ya masih tergolong kecil ini untuk ukuran pilot jet karbu jumbo kecil ini jadi kalau mau langsung pasang pakai pilot ini kalau kebetulan pas ya bisa kita buka untuk bagian main jet langsung ketemu nozzle ikut langsung review nosel berarti noselnya persis PE ya ini lubangnya cuman ada 1 2 2 5 tambah 2 7 10 10 lubang 3 3 6 tambah 2 2 4 untuk lubangnya sulingan sulingan atau sulingan atau sulingan nosel ini ada 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 10 ya bos 10 hole lubangnya untuk di bagian sepuyer main jet mana nomornya ini wih polos juga gile londro nggak ada nomornya bos baru kali ini aku buka karbu untuk bagian pilot jet main jet nggak ada nomornya sama sekali bener-bener polos jadi ini tebak-tebak untuk bagian pilot jet eh bagian main jet ini kurang lebih bentar tak lihatkan lubangnya dulu ya bos kalau lubang sebesar ini kurang lebih ukuran antara 140 sampai 150 besar lah ini ya karakter karbu yang saya cari dari dulu biasanya yang sering upgrade upgrade karbu PE dibuat sekep jumbo paling kalau lihat karbu ini pasti minat ya bos jadi ini bisa dikatakan kalau nozzle seperti ini nozzle jarum ya nozzle jarum atau rumah sepuyer seperti ini ini sama dengan PE panjangnya modelnya kurang lebih sama ya hampir 90% mirip yang membedakan ini di bagian main jet ya atau sepuyer bensin ini sama dengan PWK paling enak ini atau waktu pembongkar perpasangan ini enggak enggak takut patah ya karena kalau model PE itu ini takut patah untuk kelebihannya jelas di bagian ini ya di bagian tampungan bensinnya lebih gede jadi lebih banyak menampung bensin untuk setel kita kemarin baru cuman ambil lima bos ambil lima sudah laku empat tinggal satu ini ini saya pakai sendiri banyak juga yang minat ini untuk karbu P ini skepnya jumbo ya ukuran 36 mili untuk venturi venturi nya 34 untuk model detail seperti ini ya rumah skep untuk bagian rumah dinding skep ini masih masih tergoreng tebal ya rekomen lah dengan harga yang murah ini untuk nozzle jarum jahat dalam gampang banget dia lepas oke sekian saja ya video review karbu PE skep jumbo atau venturi jumbo ya skep 36 venturi 34 ya mungkin besok akan saya review untuk Jackson tadi pot dipasang di mesin siapa besok nanti akan saya sepilkan video selanjutnya tunggu dulu video tunggu saja video terbaru dari TRT Project Surabaya ya